Ternyata sosok benggol judi pun menangis untuk sang ratu adil Dimana digambarkan di dalam ayat Jayabaya bahwasannya sang ratu adil memiliki pateh yang dijuluki sebagai benggol judi Dan dimana sang pateh ini memiliki kedekatan khusus dengan sang ratu adil Dan ternyata sosok benggol judi ini sudah mengenal ratu adil saat ratu adil masih bayi Dan bahkan sampai dewasanya sang benggol judi ini sudah mengenal sang ratu adil Dan sang benggol judi sudah mengenal ratu adil sejak lama Jadi sang benggol judi tahu kisah hidup penderitaan sang ratu adil Dimana sang benggol judi ini menangis akan kehadiran sosok sang ratu adil kembali di muka bumi ini Dan sang benggol judi pun juga menangis Kasian karena ada sosok seperti ratu adil ini di dunia ini Dan bukan hanya itu saja Sang benggol judi pun juga menangis karena melihat Mengetahui garis hidup dari sang maha kuasa Dan sang benggol judi ini juga menangis haru Karena dia sudah tahu Akan kembalinya pamomong di tanah jawa Yaitu kembalinya sang hyang sabdo palo no yo ginggong Yang dijuluki sebagai bopo para gaib Bapaknya para gaib Dimana sabdo palo no yo ginggong ini merupakan Dedengkote Atau akarnya Para gaib Dan sang benggol judi ini Sudah mengetahui semuanya terlebih dahulu Maka dari itu Sang benggol judi akan sangat rugi besar Bila mana dia kehilangan sang ratu adil Mengingat lagi Karena selama ini Benggol judi Sudah Mengorbankan Perjuangan Sudah berkorban Banyak hal kepada sang ratu adil Sudah melakukan banyak hal Untuk memperjuangkan sang ratu adil Sudah Mengorbankan pengorbanan yang begitu besar Untuk ratu adil Karena di hadapan sang benggol judi Ratu adil lah Yang menjadi prioritas utamanya Maka dari itu Sang benggol judi Tidak akan pernah jauh dari sang ratu adil Karena sang benggol judi Selalu ingin mendekati sang ratu adil Dan sang benggol judi juga Yang ada di balik layar Dari segala kesuksesan sang ratu adil Karena benggol judi lah Yang selalu mengarahkan Dan memberitahu sang ratu adil Dimana yang akhirnya Akan memberi kesuksesan kepada sang ratu adil Dan benggol judi Akan sangat Bangga Bila mana bisa hidup bersama sang ratu adil Dan akan sangat Tersohor dan termulia Bisa hidup bersama sang ratu adil Dimana Sang ratu adil Akan menjadi lakon utama Di zaman ini Yang namanya lakon utama Itu pasti terkenal Pasti ternama Pasti dikenal Dan orang-orang yang didekat Lakon utama itu Orang-orang yang bersama lakon utama itu Pasti juga terkenal Pasti juga dikenal Seperti film-film Contohnya Contohnya Seperti film Angling Dharma Di samping-samping Angling Dharma Khususnya ada Batik Madrim Bukankah Batik Madrim juga terkenal Contohnya lagi Seperti film Majapahit Dimana Raja Majapahit Sang Raja Wijaya Yang terkenal Yang terkenal dan tersohor Bukankah Samping-sampingnya juga terkenal Seperti Patik Gajah Mada Bukankah dia juga terkenal Jadi seperti itu Ratu Adil itu seperti itu Ibaratnya Ratu Adil itu Angling Dharma Benggal Judi itu diibaratkan Batik Madrim Kalau di zaman Majapahit Ibaratnya Sang Ratu Adil itu Raden Wijaya Benggal Judi itu jadi Gajah Madanya Jadi bisa terangkat Derajatnya Bisa tersohor Bisa dipermuliakan Karena dekat dengan Ratu Adil Beda lagi Kalau jauh dari Ratu Adil Mungkin beda cerita Dan Sang Benggal Judi Akan begitu rugi besar Kalau kehilangan Ratu Adil Karena selama ini Ratu Adil lah Yang diprioritaskan Oleh Sang Benggal Judi Dan Sang Ratu Adil lah Yang menjadi pengharapan Sang Benggal Judi Itu sendiri Itu informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu mendapatkan Video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kamu Di kolom komentar Mengenai saya Dan video ini Apakah video ini Bermanfaat Dan informatif Atau video ini Hanya buang-buang waktu Atau yang lain Silahkan Berikan komentar Di kolom komentar Terima kasih